Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XOUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XOUSD pada hari ini, tanggal 26 Juli 2024, yang dimana ini adalah hari Jumat dan sekaligus penutupan candle weekly pada minggu ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe dan subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, nah langsung aja. Nah, ini kemarin ya, seperti yang sudah saya bilang pada saat news kemarin, itu hati-hati, karena kemarin itu newsnya banyak banget. Jadi kalau bisa saya bilang, itu hasil newsnya adalah mix yang sangat parah. Dan benar aja, durable goods order di sini, yang saya bilang itu ternyata, wah ini dropnya parah ya, dari 0,1 ke minus 6,6 persen. Kemudian yang bagus juga sebenarnya adalah dari GDP growth rate. GDP growth rate di sini, itu naik dari 1,4 ke 2,8 persen. Wah, itu bagus sekali. Kemudian untuk dari segi tingkat pengangguran mingguan, itu ternyata turun dari 245 ke 235. yang benar, ya, apa namanya, yang sudah saya memang bilang kemarin, berarti di sekitaran 230 ribuan, ya kan, dan bener aja keluarnya di 235. Kemudian core PCI prices ini juga turun dari 3,7 ke 2,9, kemudian PCI pricesnya turun dari 3,4 ke 2,6, tetapi real consumer spendingnya di sini naik dari 1,5 ke 2,3. Jadi, ini bisa dibilang data kemarin itu benar-benar mixnya luar biasa, ya, sehingga kalau kalian lihat pergerakan XAU itu nggak jelas arahnya. Dia naik, turun, dan literally nggak gerak. Literally nggak gerak sama sekali, Jadi, memang kemarin itu marketnya benar-benar stay. Untuk hari ini, kita ada berita yang penting lagi satu, ya, yaitu adalah tentang core PCI price index dan juga personal income dan diikuti oleh personal spending. Ini akan menjadi suatu atensi ataupun suatu kejadian yang tentu saja akan menyebabkan bagaimana dampak ataupun bagaimana hasil data inflasi ke depannya. Dan kalau dilihat di sini, dari segi core PCI-nya meningkat, ya, core PCI meningkat dari 0,1 ke 0,2, personal income-nya turun dari 0,5 ke 0,4, tetapi dari personal spending itu dari 0,2 ke 0,3. Ada juga consumer sentiment di sini dari 0,6 ke 0,6,3. Untuk lebih detailnya di sini, core PCI pricesnya diperkirakan akan flat, month-of-month-nya, ya, dari 0,1 tetap ke 0,1. Kemudian PCI price index month-of-month diperkirakan akan naik ke 0,1, sedangkan yang PCI price index year-on-year itu akan turun dari 2,6 ke 0,5, dan yang core PCI price index year-on-year diperkirakan akan turun, sedangkan dari segi personal income akan turun, dan personal spending akan naik. Jadi bisa saya katakan untuk nanti malam, dari data core PCI price index dan juga personal income dan personal spending, untuk core PCI price index, saya pribadi itu akan turun, antara turun atau flat, ya, untuk dia bisa bergerak naik, kayaknya rada berat. Ya, rada berat, karena kalau dilihat dari data sebelumnya, yaitu tentang personal spending dan juga personal income-nya di bulan lalu, itu kan turun, ya, dari 0,2 tetap di 0,2, tidak ada perubahan personal spending. Tetapi kalau dari segi personal income-nya, itu menengahmi penurunan. Jadi bisa saya katakan untuk dari segi core PCI, personal consumption expenditure, dan juga diikuti oleh data yang kemarin, ya, real consumer spending ini juga turun, secara quarter. Jadi, dari core PCI, dan juga PCI, saya pribadi itu antara turun atau flat. Ya, antara turun atau flat. Nah, sedangkan ini, yang personal income, kalau dilihat dari data NFP kemarin, itu kan hasilnya kurang bagus, ya, data NFP kemarin kurang bagus, jadi bisa dibilang data personal income juga akan turun, dan personal spending ini yang saya rada bingung, untuk berapa angkanya. Kalau dilihat dari kemarin kan, retail sales-nya itu cukup tinggi, ya, dari 0, sekian ke 0,6%, gitu kan, core retail sales-nya juga, walaupun turun sedikit lah ya, itu bisa menjadi acuan sedikit. Jadi, kalau dilihat dari personal spending-nya, nanti malam, itu kayaknya sih ya, diberkisar, ya, mungkin dia akan sesuai konsensus, sesuai forecast 0,3, ya. Jadi, otomatis nanti malam, saya pribadi, untuk data dari USD nanti malam, mengenai core PCI dan PCI, dan personal income, itu saya cenderung hasilnya merah, atau hitam, yang dimana hitam berarti itu sesuai dengan konsensus, yang dimana sesuai konsensus itu berarti flat, dan juga, dan ada yang turun, ya, ada yang flat dari data sebelumnya, dan juga ada yang turun. Sedangkan dari segi personal spending di sini, saya masih bingung berapa angkanya ya, kalau dilihat ya, antara memang bisa naik, kalau naik tinggi banget sih kayaknya enggak, mungkin memang akan keluar sesuai konsensus 0,3 sih, ya. Jadi nanti malam, kalau saya pribadi, ini melihatnya, ya, data nanti malam, mungkin bisa saya bilang, ini disclaimer saya pribadi ya, nanti malam data yang keluar ini turun sih, dari segi core PCI, personal income memang turun, sehingga hasilnya merah, nanti malam, kemungkinan loh ya, tapi apapun bisa terjadi. Oke, sekarang kita ke technical sekarang. Kemarin, perasaan saya live itu sudah ada yang entry, sudah selesai buy di sini kemarin, dan kemarin sudah saya katakan juga, kalau ada yang mau ambil buy, bisa tunggu di atas 2380, ya, memang kalau kita lihat ini candle close-nya di atas 2380 di sini kan, ini seperti saya bilang, kalau ada candle close di atas ini bisa buy, ya, ketika candle close di sini, kalian bisa lihat candle M15-nya apa yang terjadi, dia close di atas 2380, tapi setelahnya itu candle-nya biris engulfing, kan nggak mungkin kalian entry di sini, ya, no reason, kecuali ketika dia break, ya, ketika dia break, kemudian candle-nya merah sekecil ini ya, ekor panjang, tapi candle merah, atau nggak memang candle hijau, langsung tapi kecil, ya, itu kemungkinan kalian bisa entry, nggak masalah. tapi dengan M15-nya breakout di atas 2380, tapi diikuti oleh biris engulfing, no reason kalian have to ambil buy sebenarnya di atas kemarin, ya, gitu. Dan sekarang bagaimana, ini area demand-nya juga sudah diambil pure, ya, ini sudah selesai, harga benar-benar berhenti, tepat di 2353, itu kalian bisa lihat sendiri ini harganya, ya, pas banget ini ya, tuh benar-benar di ujung 2353, kemudian harga bergerak mantul naik. Nah, sekarang bagaimana nih, ya, apakah kita bisa, meng, apa namanya, mengatakan ini sudah mulai retracement untuk naik, kalau dihitung berarti kayak ini turunnya sudah ke 1618, ya. Oke, sebelum saya detail mengenai di time frame yang ini, seperti biasa, saya akan open dulu di time frame yang besar, ya, ingat, ini adalah penutupan weekly, weekly, oke, ini lucunya sekarang di weekly, ya, ini sekarang lucunya, jika kalian melihat, apa yang sudah saya katakan di hari Senin kemarin, ya, ini saya besarkan dulu, ya, hari Senin, hari Selasa, sudah saya katakan bahwa, saya prefer, itu marketnya memang bergerak turun, karena dia sudah respect area resisten di sini, ya kan, dengan ditutup dengan candle hammer terbalik, yang menandakan marketnya memang pasti bakal turun, ya, nggak bisa pasti 100%, tapi, kebiasanya bakal turun ketika terjadi reaksi keras seperti ini, dan juga respect resisten di weekly, nah, dengan syarat, adalah, candle itu harus merites lagi resistennya di sini, ya, berarti di sekitaran 2430, atau nggak, mengambil setengah dari candle ekornya di minggu lalu, berarti di sekitaran 2448, atau nggak, di sini di 2450, ini kan setengah dari candle-nya, setengah dari ekor candle-nya, dan baru, saya expect market itu, bisa mengisi ekor di 2 minggu yang lalu yang di sini, ya, itu, kan saya ekspektasinya gitu di hari Senin, tapi kenyataannya adalah, market itu di hari Senin, ya, hari Senin Selasa, kayaknya ya, Senin Selasa market itu turun dulu, oh sorry, Senin naik sedikit, kemudian Selasa turun jauh, ya kan, sampai 2382, kemudian di hari Rabu, market itu naik tinggi, sampai di 2431, dan sekarang drop, ya, jadi kan bisa dibilang market itu di hari Senin Selasa ya, dia naik, kemudian turun, kemudian dia naik, kemudian turun lagi, jadi bisa dibilang ini adalah valid low-nya, jadi kalau kalian lihat, market ini sebagai, eh, ingjusman untuk membuat break of structure, ini di sini ya, gitu, nah, kalau dilihat sekarang di weekly, ini saya bilang lucunya ya, jadi kalau lucunya itu di sini, marketnya, ya, memang, tidak bisa saya katakan market itu bergerak sesuai keinginan saya, ya, dimana kan saya bilang, Senin Selasa itu kalau bisa marketnya naik dulu, ya kan, Senin Selasa naik, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, tutup beris seperti ini, ya, lebih enak, tujunya sekarang marketnya adalah, ini belum selesai hari Jumatnya, masih punya waktu lagi 18 jam, tapi dia sudah memakan semua candle ekor yang ada di 2 minggu lalu, jadi potensialnya ini bakal bisa retrace naik, nah, jadi dengan demikian, penentuan candle monthly, eh, sorry, penentuan candle weekly tutup close candle-nya, akan menentukan bagaimana reaksi di minggu depan, ingat, minggu depan penutupan weekly itu berbeda dengan penutupan monthly, ya, penutupan monthly itu ditutup dengan FOMC, tetapi penutupan weekly minggu depan itu ditutup dengan NFP, ya, jadi harap diperhatikan perbedaannya antara candle monthly dengan candle weekly, ya, monthly minggu depan kita masih punya FOMC, sedangkan weekly di minggu depan kita masih punya NFP, oke, penutupan weekly sekarang bagaimana, ya, ini saya kembalikan dulu ke normalnya, oke, jadi kalau dilihat dari weekly sekarang ya, weekly kalau kalian tahu disini kan ada resistennya jelas, ya, yang dimana ini adalah, eh, resistennya, oke, hampir saya lupa gambarnya, ini resistennya, ya kan, sudah retest, kemudian diturus, dapat tutup di bawah ini, ini adalah resisten, untuk supportnya dimana, untuk supportnya yang bisa saya kasih adalah dari, eh, sini ke sini, ya, dari sini ke sini, wait, kayaknya dari penutu close candle sampai ekor, kayaknya ambil ekornya aja deh ya, ekornya aja disini, oke, berarti dari ekor ke ekor, dari ke ekor ke ekor disini, berarti ini adalah support weekly, ini adalah weekly resistennya, dan untuk mencari di tengah-tengah bagaimana, untuk di tengah-tengah sendiri, saya lebih prefer, ya, ini bisa kalian pakai perkiraan bisa, atau enggak, kalian pakai, eh, jarak juga bisa, kalau saya pribadi sih cukup ngelihatnya ini aja, ya, ini, ini adalah tengah-tengahnya, antara, eh, resisten dengan support, inilah tengah-tengahnya, kenapa saya tidak pakai yang disini, karena kalau saya pakai disini, ini lebih berat, nanti dia harganya bakal turun ke bawah, jadi, saya lebih prefer itu ngelihatnya ini, ya, antara resisten dan juga, support, ataupun bahasanya, titik pivotnya lah ya, jadi titik pivotnya, antara resisten dengan support ini, adalah saya pribadi ngelihatnya, di 2360, eh, 23, ya, sekitaran 2360 lah ya, nih, di 2360, jadi penutupan weekly saat ini, akan menentukan bagaimana, pergerakan candle selanjutnya, oke, kalau misalnya, weekly berhasil tutup di bawah 2360, maka ini, kita bisa, mempresentasikan, di minggu depan, market itu akan merites, resistant become supportnya, yang disini, ya, yang tidak saya gambar sekarang, tapi kemungkinan marketnya, akan merites ini, dengan tujuannya, itu kalau di break, dia bisa langsung turun, mengejar area support, weeklynya yang ada disini, tapi kalau misalnya, candle weeklynya tutup, di atas 2360, yaudah berarti, disini, sekalipun dia turun, turunnya kemungkinan, hanya merites resistannya, disini, ya, resistant become support, kemungkinan dia cuma di retest doang, sebelum nanti akhirnya, bisa bergerak naik, untuk naik, sampai ke resistan selanjutnya, yang ada di weekly disini, gitu, ya, kalau misalnya, harganya close di atas 2360, tapi kalau harganya tepat, tutup di, 2363, 2365, gitu kan, 2366, intinya close-nya tetap, perfect di, area-nya ini ya, di area ini perfect gitu kan, maka kemungkinan, di minggu depan, harga bisa langsung terbang, sampai ke 2400, gitu, nah, kalau, itu kan kejadian yang paling make sense, yang terjadi ya, antara dia break ke bawah, atau dia pas disini, atau memang tutup di 2372, 2370, kalau yang, yang enggak paling make sense itu, adalah, kalau misalnya, market itu tutup di, respect resistant disini, respect resistant disini, yang ada malah itu marketnya flip bullish, kalau marketnya flip bullish, ya, kalau marketnya flip bullish, dan kemudian close di resistant yang ada disini, di apa namanya, candle close weekly, dan juga candle opening weekly, di 2 minggu lalu, kalau dia close candle kayak begini ya, candle ini, yang enggak make sense, tapi siapa tahu bisa terjadi, ya, kalau misalnya candle-nya ditutup hari ini, berarti kayak gini ya, kayak gini candle-nya ditutup, berarti, bentar, berarti kayak gini, bentar, nah, kalau gini misalnya, kalau misalnya candle ditutup, kayak begini, ya, candle kayak gini, yang dimana dia sudah mengambil, ekor yang paling bawah disini, ini kecenderungannya, break 2400 loh, ini kecenderungannya bisa break naik nanti, walaupun dia bisa dibilang respect lagi, area resistant disini ya, tapi kecenderungannya, sekalipun dia turun, dia turunnya kemungkinan market itu, membuat higher low, sebelum membuat higher high yang baru, ya, jadi dengan demikian, bisa kita lihat secara weekly, berarti disini, jika memang candle-nya close-nya kayak gini ya, maka itu kan sebenarnya gak make sense, tapi, saya tahu ya kan, lagi 18 jam, candle-nya flip bullish, ditutup di 2411, saya tahu ya kan, berarti disini kita bisa lihat, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, dan ini adalah low yang baru, ya, ini adalah low yang baru, kemungkinan di minggu depan, kita bisa buat high yang baru lagi, mungkin sampai 2500 mungkin, ya, tapi gak tahu lah, ya, apapun sudah terjadi, mungkin aja bisa kayak gitu, tapi kan gak tahu juga, ya, tuh, jadi penutupan weekly-nya, itu skenario-nya ya, yang make sense, sekali lagi, antara berhenti di 2360, atau gak break di bawah 2360, atau di sekitaran 2370, 80, itu masih make sense, tapi kalau dia flip bullish, dan tutup di 2413, 2411, atau gak, berhenti di 2400 saja, itu sudah rada gak make sense, sebenarnya, tapi, ya, siapa tahu, ya kan, tapi untuk nanti malam, saya pribadi, itu, close-nya sih, kalau bisa, di 2370, ya, 2370, 2375, close-nya itu udah enak, tapi kalau close-nya di 2400, ya, itu maunya market gitu, ya, jadi harap diingat, itu bentukan candle-nya, di weekly, sekarang ke daily, daily sekarang, berarti, kalau kalian tarik fibo, seperti yang sudah saya katakan, kalau kalian tarik fibo, kan sudah katakan ini adalah, low, high, low, high, sisanya terserah, kalian mau anggap low yang mana, yang ini atau yang ini, tidak masalah, karena ini kan jaraknya tipis, jadi, kalau misalnya kalian ini anggap sebagai low yang baru, dan ini adalah high yang baru, yaudah, kalian tarik fibo dari sini, ke sini, kalian dapat angka 61,8, yang ada di 2362, dan harga respect 61,8, kalau misalnya kalian gak mau pakai yang ini, dan pakai yang ini, pun gak masalah, harga juga berhenti di 61,8, makanya saya bilang, kalian mau pakai fibo yang di sini, atau di sini pun boleh, karena ini jaraknya dekat, dan, jarak pipsnya juga gak terlalu jauh, jadi secara daily, ini sudah turun secara, golden ratio, ya, dan ini terjadi di hari Jumat, nanti malam kita ada core PCI, kayak tadi kalau saya bilang, kalau sampai di weeklynya itu, gak make sense, ya, tutupnya di 2400, gitu kan, flip bullish, itu bisa aja terjadi, itu bisa terjadi, karena dailynya ini sudah retrace 61,8, ya kan, daily sudah retrace 61,8, dan kalau dilihat dari time frame H4 sekarang, retrace-nya ini juga sudah selesai ke 1618, nih, kalian bisa lihat, 1618 pas di 2354, pas di 2354, ya, lupun turun sedikit sih ke 2353, ya kan, bahwa kayak gitu gimana, apakah kita bisa mengambil buy sekarang, ya, kalau kalian ambil buy, risikonya adalah kalian harus stop loss-nya di 2353, itu kan gak ngotak stop loss-nya, ya, karena ini marketnya masih drop, ya, dengan tendensi seperti ini, berarti otomatis kita bisa tarik Fibo yang di sini sampai sini, maka ketemu level-level yang kayak kemarin masih sama, ya, ini 50%-nya ada di 2392, 2391 lah ya bebas, kemudian 61,8 yang ada di 2400-an, jadi, walaupun dia drop-nya sampai 2353, kalau ditarik Fibonya dari H4 dari sini, dari 2432 sampai 2353, didapat area 2 ini sebagai titik kalian bisa entry nanti, dan kemungkinan hari ini marketnya mengejar 2390 sampai 2400, kemungkinan loh ya, kemungkinan mengejar sampai sana, kalau kayak gitu, dengan kemungkinan seperti itu, apakah kita bisa ambil posisi buy? yang penting ini H4, kita punya H4 tidak close di 2359, yang dimana ini H4 juga di reject panjang, kemudian ini dia bergerak naik, H1-nya ini, kalau dilihat dari H1 ya, ini sekarang kita bisa ngebaca market structure-nya di sini, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah breakout structure, ini adalah inducement-nya, ini adalah, kan lebih tinggi nih, ntar, jangan ke H1 deh, kayaknya ke M30 aja ya, M30 di sini low, di sini high, di sini breakout structure, di sini inducement, di sini dia breakout structure, di sini dia low-nya kemudian, kemudian di sini low, kemudian di sini lower high, di sini lower low, di sini lower high, di sini lower low, di sini sudah merakukan yang namanya, chance of character di sini di break, dan ini juga sudah di break, walaupun kritikalnya sih di sini sebenarnya ya, kritikal untuk harga bisa naik sampai 2380, oke, soal kayak gitu berarti marketnya ini kemungkinan bisa lanjut bergerak naik, ingat ya, ini titik kritikalnya di sini, titik kritis di sini, jadi harap hati-hati terjadi fake out juga nanti di sana ya, jadi kalau kayak gitu, apakah kita bisa nge-buy, kalau dilihat sekarang di M15, kita ada satu area demand juga di sini, yang bagus banget, ya, jadi kalau nanti harga memang bisa turun sampai sini, kalian bisa nanti ambil posisi buy, kalau misalnya market nggak mau turun, ya, di time frame M30, kita juga ada resistance backup supportnya, yang ada di 2368, ya, ini kan sebagai support, 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 support di break, retest, harga turun, ya kan, jadi kalau nanti marketnya ini turun sedikit sampai sini, baliknya di sini, ya, kalian bisa entry, nge-buy sampai ke 2380, kalau marketnya turun sampai 2368, dan puter balik, ya, jangan hanya entry langsung di 2368, karena di 2368 itu kita nggak punya apa-apa di sini, di M5 bahkan nggak punya apa-apa, nah, jadi lebih baik, ketika memang harga turun sampai 2368, ada puter balik, kalian bisa nge-buy, tapi kalau malah terus turun, yaudah kita bisa menunggu di time frame M15-nya, di 2362, sampai 2359, baru kita bisa entry buy nanti, untuk nge-sell, ini bisa nge-sell di time frame M15, karena ini satu supply-nya juga sudah jadi, kalau di M30 sih nggak kelihatan ya, di M5 nggak kelihatan, di M15 kelihatan, jadi kemungkinan sih marketnya ini bakal mantul ya, dia akan nabrak ini, baru dia akan turun, ketika turun nanti baru dia break, kemungkinan sih marketnya akan bergerak seperti ini, ya, dia akan ngejar supply dulu, lagi dikit ini, di 2377-2380, kemudian ada reaksi, bakal ada yang nge-sell di sana, harga kemungkinan drop, dan drop, kita akan lihat reaksinya bagaimana, apakah dia bisa merites 2369, 2368, atau kemungkinan dia hanya turun sampai 2370, dan terjadi bullish engulfing lagi, atau nggak rejection panjang, ya enak, nanti kita bisa nge-buy, tapi kalau kalian merasa ragu-ragu untuk nge-buy di sini, ya nanti tunggu aja, ya, karena sekali lagi, ingat patokannya Fibonacci H4 di sini, ya, Fibonacci H4 yang tadi saya dari sini ke sini, ini patokannya, jadi kalau kalian merasa ingin lebih aman, ambil posisi buy, tunggu di atas 38,2, ya, ini kan baru ngelapetin 23,6, ini supply-nya mepet dengan 38,2, makanya ini saya bilang, ketika dia masuk ke area supply, kemungkinan dia juga bisa nabrak 38,2 dulu, kemudian baru drop, nah ketika dia drop, kalian mau sedikit high risk ambil buy, tunggu dia putar balik, baru kalian nge-buy, tapi kalau lebih safety-nya adalah, ketika dia sudah ngelewatin 38,2, karena potensialnya mengejar 50%, bahkan naik sampai ke 2400, mengejar 61,8, gitu, ya, dan secara kebetulan juga, di sini kita nggak punya candle, nggak ada ekornya di sini ya, jadi kalau kalian mau pakai sekarang, teori candle nggak punya ekor, di sini nggak ada ekornya nih, di 23,97, 23,97, nggak ada ekornya, sisanya sudah bersih semua, ini sih sisa lagi satu doang nih ya, 23,76, 23,76, sisanya kayaknya sih udah bersih ya, 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 candle-nya sudah bersih semua, ya ini jauh banget sih, ini 23,55, terlalu jauh, jadi kalau dia naik, ya, kalau nggak pakai teori candle nggak punya ekornya, ya naiknya bisa sampai ke supply di sini, di 23,76, dan tadi sekaligus naprak Fibonacci 38,2 di sini, dan kalau dia ngelewatin 38,2, ini sudah bersih candle-nya, ya, di sini sudah tidak ada halangan lagi, kemungkinan ini cuma ada patahan doang ya, ini kan ada satu patahan kecil di sini, ini kemungkinan akan ada reaksi kecil di sini, ya, reaksi kecil di market di sini, nah kalau dilihat dari time frame M5, M15 itu kita nggak kelihatan ada supply yang bagus di sini, jadi kalau kalian lihat LH1, yaudah, ini kan candle-nya bersih, ya, benar-benar satu garis lurus, jadi kalau mau ambil lebih aman di atas 38,2, bisa, dengan target sampai 50% aja, tapi kalau mau extend sampai 61,8, sampai ke candle nggak punya ekor tadi, di 2397, silahkan, tukung lagi ke diri kalian sendiri, ya, jadi saya rasa sekian dulu, untuk analisa EXO USD pada hari ini, terima kasih sudah menonton video sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe, seperti biasa, untuk yang di grup discord, ya, ini kan ada quick strike yang sudah saya buat kemarin, ini nanti saya ada update lagi untuk anti malam ya, untuk open interest pada hari ini, nanti di jam 12 siang, oke, jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini, dan sekaligus penutupan minggu pada hari ini, ingat ya, ini penutupan minggu, weekly seperti apa, saya sih expectnya di 2380 lah ya, 2380, 2370, tapi kalau marketnya naik sampai 2400 dan flip bullish, itu beda cerita, literally beda cerita, ya, jadi sekian dulu, dan sampai jumpa lagi di analisa EXO USD, harian minggu depan, bye-bye, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax